Wahia utawiyah Fatimah awaluman iku kawitane wong suni alahu na'asyun fil islam dia adalah orang yang pertama kali dibuat kerenda di islam jadi dulu islam itu kalau mau mengubur mayid itu cuma digotong tok digotong dibobong atau ditandu tapi atasnya kelihatan jadi orang ditutupi ketika Sayyidah Fatimah sakit di akhir umurnya sakit beliau itu galau, galau nya itu apa saya khawatir ntar kalau saya mati banyak orang yang takziah kesini ini wong soleh wong soleh itu khawatir mati apa yang takziah ini sampai khawatir mati orang yang takziah ini bedanya masalah wong soleh pikirannya wong merepoti wong masalahnya wong takziah kan aras-arasen lah aras-arasen wong takziah itu aras-arasen buktinya ya baru dikubur ya beli udah ditunggu di banyak wong takziah itu aras-arasen Sayyidah Fatimah itu pikiran ntar kalau saya mati saya mafat itu saya khawatir banyak yang takziah yang lebih saya khawatirkan lagi ntar orang yang takziah melihat tubuh saya karena saya digotong dari rumah ke kubur ntar orang-orang melihat tubuh saya bentuk tubuh saya kelihatan aku khawatir jadi sampai wafat pun Sayyidah Fatimah merasa khawatir ntar tubuhnya kelihatan tentunya sekarang bagi pencipta Sayyidah Fatimah tentunya ya harusnya seperti itu khawatir ntar tubuhnya kelihatan orang dipostang-posting upload tiktok instagram twitter WA WA status status itu foto yang dikubur Sayyidah Fatimah sampai mati itu khawatir kalau tubuhnya itu sampai sampai orang itu melihat bentuk tubuh Rasulullah bentuk tubuhnya Sayyidah Fatimah kemudian Asma Bintu Umes istrinya Sayyidina Abu Bakar Asiddiq R.A Asma Bintu Umes mengatakan ya Fatimah saya dulu itu di Habasya melihat orang kalau meninggal itu dibuat na'ash dibuat kerenda jadi digotong duhure anatu tupe jadi kayak kerenda kayak model kerenda seperti ini tentang Indonesia kemudian Sayyidah Fatimah itu tersenyum sekarang saya baru merasa nyaman saya wasiatkan kepada kamu kalau ntar saya wafat tolong kalau saya dibawa ke kubur itu dibuat kerenda seperti itu dan kubur saya pada malam hari dan kabari orang-orang kalau saya sudah wafat itu di pagi hari setelah saya sudah selesai dikubur ini Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah kemudian yang boleh memandikan saya adalah suami saya selain itu jangan yang boleh memandikan saya suami saya alih saja yang selain itu jangan jadi jangan wasiat bojone sampean sehingga mandi sampean masalah sehingga ngerti segala sampean bojone sampean dari ujung rambut sampe ujung kaki suami sampean tau